Jadi memang dampak kerusakan PMK yang paling lama pulih adalah teracak Nah, bukan hanya di teracak Dampak dari infeksi PMK ini bisa ke sekunder atau terosier Bisa ke persendian atau bahkan ke jaringan syaraf tulang dan otot Mas Cimeng dampak terbesar dari PMK adalah Berat badan turun, tidak mau makan, produksi susu turun Bahkan dampak jangka panjangnya adalah majer, mastitis, joint arthritis, abscess, dan lain-lain Ambruk, dan lain-lain Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Siap, Laskarang Harit Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Siap, Assalamualaikum Laskarang Harit Beres-beres dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewana Lisa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan tenak Laskarang Harit tetap menjawab dan menanggapi pertanyaan serta konsultasi Laskarang Harit Jadi memang dampak kerusakan PMK yang paling lama pulih adalah teracak Nah, bukan hanya diteracak Dampak dari infeksi PMK ini bisa ke sekunder atau terosier Bisa ke persendian Atau bahkan ke jaringan syaraf tulang dan otot Laskarang Harit Jadi seperti itu Nah, pincangnya Yang penting gini Pak Suheri Yang penting Tahap pertama sudah lolos dulu dari PMK Sehingga sudah terbentuk antibody Sudah kuat Dan tentang pemulihan tergantung Apabila yang bermasalah teracak Maka pengobatan yang efektif Mengarah ke teracak Ketika pengobatan ini Atau masalahnya ini munculnya Dari persendian Atau joint arthritis Atau gejala abses dan lain-lain Maka juga akan diselesaikan di situ Jadi, saran dari saya Bila tidak jauh dari dokter Dengan konsultasi dengan dokter setempat Memastikan masalahnya ada diteracak Di persendian Atau di syaraf dan otot Atau bahkan komplikasi dari kesemuanya Saran kita Konkret alas kandang harus nyaman Hangat, bersih Oke Lalu berikan multivitamin mineral Yang kaya dengan kalsium Dan tetap dijaga kebersihan kandang Supaya tidak ada masalah sekunder Ketika memang masalah itu masih ada di teracaknya Oke Lalu pertanyaan yang kedua Dari Wiwin Prawesti Oke 24 menit yang lalu Wiwin Prawesti bertanya Sapi saya sembuh dari PMK Satu bulan yang lalu Tapi tiba-tiba ambruk Sudah satu minggu perut terasa keras Solusinya apa Sudah saya panggil dokter Tetapi tetap tidak mau berdiri Bila tidak dibantu Siap Ambruk perut keras Ini tidak dijelaskan Wiwin Prawesti Sapinya jantan atau betina Bunting atau tidak Usianya berapa Sedang menyusui atau tidak Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara menciri Karena kalau seandainya jantan Analisanya berarti kemana Kalau betina analisanya kemana Jadi Kita membantu saja Ketika perut terasa keras Ini mengindikasikan ke gejala indigesti Laskarang harit Gejala indigesti Indigesti adalah gejala kelelahan dari perut Atau rumen Atau lambung Sehingga macet bergerak Nah permasalahannya adalah Ambruknya karena apa Apakah ambruk dulu Baru perutnya keras Atau perut keras dulu baru ambruk Jadi Mbak Wiwin Prawesti Mohon maaf Saya tidak bisa menjelaskan Secara Merinci Karena pertanyaannya tidak menciri Siap Kita lanjutkan pertanyaannya Siap Hafizah Mumtazah Keluar dari topik PMK Beliau bertanya Dok mau tanya Saya Mau tanya Kaki saya dingklang Posisi masih buting Tolong resep obatnya Saya sudah banyak sekali membahas Termasuk Hafizah Mumtazah ini Bertanya di Video saya yang membahas tentang itu Sapi bunting Kok dingklang Itu yang pertama Kemungkinan terjadi Pembongkaran kalsium Karena pertumbuhan pedet semakin besar Pembentukan susu sudah mulai terbentuk Dibarengi dengan napsu makan yang mungkin turun Atau napsu makan tidak turun Tetapi kualitas pakan yang menurun Atau seandainya jenengan Yakin pakannya bagus Berarti ada nutrisi yang kurang dalam pakan itu Kalau jenengan tanya resepnya apa Yang pertama Pastikan dulu masalahnya ada di mana Kalau misalkan ada di teracak Ya harus diobati Kalau misalkan masalahnya ada di join Arteritis atau persendian Juga harus diobati dokter Dipastikan dulu Kita tidak bisa meresepkan apa Tetapi bila tidak ada masalah di situ Tetapi gejalanya adalah gejala pincang Yang mengarah pada gejala awal Hipokalsemia Maka yang harus dendengar lakukan adalah Memastikan kalsium masuk dengan cepat Melalui injeksi dokter Yang kedua menjaga atau memastikan Dosis maintenance kalsium ini tetap masuk Melalui merian multivitamin dan mineral Sekarang hari Oke siap Oke kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat Pak dokter Mas Cimeng Pak dokter Sapi saya sudah melahirkan setelah babonya Terkena PMK 16 hari Kok air susunya keluarnya dikit Solusinya Gimana biar air susunya turun ke pentil Mas Cimeng Dampak terbesar dari PMK adalah Berat badan turun Tidak mau makan Produksi susu turun Bahkan dampak jangka panjangnya adalah Majer Mastitis Joint Arthritis Apses dan lain-lain Ambruk dan lain-lain Nah Mas Cimeng bertanya Bagaimana solusinya Agar sapinya Keluar susunya lebih banyak Berikan obat cacing Perbaiki nutrisi Berikan konsentrat sapi perah Berikan multivitamin dan mineral Serta Jenengan Minta kontrol ke dokter Apakah di Ambing puting Sapinya jenengan ini Atau di putingnya Ya di kelenjar dan lain-lain Intinya di susunya Sapinya jenengan ini Ada Gejala Mastitis Atau tidak Laskarangarit Jadi Video sederhana ini Semoga bisa menambah Wawasan dari Laskarangarit Semua Rajin-rajin nonton video saya Karena hampir semua pertanyaan Sudah pernah kita bahas Sekian Lemah Telus Gusti Alasimbales Semangatun Jangan lupa like Subscribe Comment dan bantu share video kami Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Laskarangarit Beras-beras Tetap semangat Sampai jumpa